7 Kesengsaraan Emosi Nenek, apa itu 7 kesengsaraan emosi? Wanita parubaya dan ronger memandang Nenek Jin dengan bingung. Nenek Jin sangat bersemangat. Matanya cerah, dan dia menjelaskan dengan nada serius, apa yang disebut kesengsaraan 7 emosi mengacu pada kesengsaraan 7 emosi dan 6 keinginan. Orang dahulu mengatakan bahwa setiap orang di dunia memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Itu sebabnya ada cinta, kebencian, keserakahan, kemarahan, dan kegilaan. Jika orang tidak memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, mereka akan menjadi seperti tanaman, dan mereka yang memiliki kekuatan sihir tinggi akan menjadi orang suci. Saat para saint dilahirkan dan ditakdirkan menjadi dewa, mereka harus menerima ujian dari Tuhan dan menanggung kesengsaraan 7 emosi dan 6 keinginan. Mendengar penjelasan Nenek Jin, wanita parubaya dan ronger terkejut sekaligus tidak percaya. Orang suci telah lahir, hanya mereka yang ditakdirkan menjadi dewa yang dapat memicu kesengsaraan 7 emosi dan 6 keinginan. Pantas saja saya belum pernah mendengar tentang 7 kesengsaraan emosi. Bukankah itu berarti, pria berjubah putih itu adalah orang suci dan ditakdirkan menjadi dewa. Bakat dan bakatnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Nenek Jin mengangguk sedikit dan berkata dengan ekspresi serius, saya hanya melihat informasi tentang 7 kesengsaraan emosi di buku kuno. Saya tidak menyangka akan melihat kesengsaraan surgawi yang legendaris ini dengan mata kepala sendiri hari ini. Dikatakan bahwa mereka yang dapat memicu 7 kesengsaraan emosi adalah orang-orang jenius yang menggemparkan dunia atau reinkarnasi para dewa. Saya tidak tahu apakah pria berjubah putih itu yang pertama atau yang terakhir. Wanita parubaya dan ronger terdiam saat mereka menatap cahaya warna-warni di ngarai. Tidak peduli apapun jawabannya, itu sangat mengejutkan mereka. Di sisi lain, Yeya dan para bandit merasa cemas saat mereka berdiskusi secara telepati. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seseorang menyarankan untuk menyerang Jitian Singh secara diam-diam dan membunuhnya dalam satu gerakan. Namun, Yeya mempertimbangkannya dengan hati-hati dan memutuskan untuk terus mengamati. Waktu berlalu dengan tenang. Cahaya tujuh warna yang mempesona di ngarai melayang dengan tenang dan berputar perlahan. Semua orang diam-diam menatap cahaya itu, menunggu hasilnya. Setelah sekitar setengah jam, cahaya warna-warni yang awalnya tenang tiba-tiba berputar lebih cepat. Astaga, astaga! Cahaya yang menyilaukan melonjak dengan hebat dan melepaskan ribuan sinar cahaya, menerangi seluruh ngarai. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam cahaya warna-warni atau apa yang dialami Jitian Singh. Tiba-tiba, suara keras terdengar dan bergema di langit. Ledakan! Setelah ledakan yang memekakkan telinga, cahaya pelangi tiba-tiba pecah, dan cahaya kemasan menyilaukan keluar darinya. Cahaya kemasan menyilaukan itulah yang telah membelah seluruh bola cahaya menjadi beberapa bagian. Fragmen berwarna pelangi yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, berjatuhan di reruntuhan. Cahaya kemasan terbang kembali ke langit dan berhenti, memperlihatkan sosok berjubah putih. Suwa! Semua orang melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah Jitian Singh. Pakaiannya tidak rusak, tapi rambut panjangnya sedikit berantakan. Wajahnya pucat saat dia terengah-engah, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Selain itu, dia tidak mengalami luka yang jelas. Baut ketujuh dari guntur surgawi telah dinetralkan olehnya. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Nyonya Jin yang paling takjub. Matanya penuh kekaguman saat dia menganggup berulang kali dan berkata, Raja ini benar-benar tidak salah menebak. Anak laki-laki itu benar-benar jenius yang mengejutkan dan karakternya juga luar biasa. Seorang jenius yang mampu bertahan dalam ujian tujuh kesengsaraan emosi harus memiliki kemauan yang teguh dan hati yang setia. Dia memang berhasil melewatinya. Ketika ronger mendengar ini, dia merasa bingung. Dia diam-diam bertanya kepada wanita parubaya itu apa maksud kalimat ini. Wanita parubaya itu menjawab, Maksud nenek adalah bahwa karakter Tuan Muda berjubah putih sangat teguh. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan pernah kembali dan tidak akan menyesal. Di saat yang sama, orang ini sangat setia. Dia memiliki pendapat dan prinsipnya sendiri. Dia tidak akan pernah mencampur adukan urusan dan perasaan duniawi. Dia memiliki garis bawah dan integritasnya sendiri. Secara keseluruhan, Ronger, tebakan Anda benar. Karakter dan temperamen Tuan Muda berjubah putih itu benar-benar kelas satu. Mata ronger tiba-tiba menjadi cerah, dan sentuhan harapan muncul di matanya. Maksudmu jika Tuan Muda itu sudah mengambil keputusan tentang seorang gadis, dia akan setia dan tidak pernah mengkhianatinya. Tentu saja, wanita parubaya itu berkata dengan nada tegas. Pada saat yang sama, Jitiansing sedang berdiri di langit, diam-diam mengatur napasnya. Kesengsaraan tujuh emosi dan enam keinginan barusan tampak lembut dan damai, tanpa bahaya apapun. Namun kenyataannya, itu adalah ujian yang sangat berbahaya. Dia disegel oleh tujuh warna cahaya menyilaukan, dan jiwa ilahinya terbenam di alam mimpi. Dia mengalami banyak adegan realistis dan ilusi, dan menghadapi terlalu banyak bahaya dan pilihan sulit. Tes ini berkaitan dengan tujuh emosi dan enam keinginan. Ada keserakahan, kemarahan, kegilaan, dan juga cinta, benci, dan kasih sayang. Dia bertekad dan tidak takut dengan ujian apapun. Dia menyelesaikan ujian dan menghancurkan alam mimpi sepenuhnya. Namun ujian yang paling menyiksa adalah soal cinta dan kasih sayang. Wanita dari segala bentuk dan ukuran, termasuk beberapa wanita cantik tiada taraf, semuanya muncul dalam ilusi realistis. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang dia kenal, beberapa tidak dia kenal, dan beberapa dia sangat mencintainya. Dia lulus beberapa tes pertama dengan lancar. Ujian kedua dan terakhir adalah tentang Yun Yao, dan dia melewatinya dengan susah payah. Ujian terakhir, ujian alam mimpi, adalah tentang Jika. Dia menderita luka dalam yang serius. Organ dalamnya rusak, dan jiwa ilahinya rusak parah. Kesadarannya kacau. Untungnya, dia menemukan cara untuk bertahan hidup dalam situasi tanpa harapan. Dia menghancurkan alam mimpi dan bangun. Kemudian, dia membuka segel cahaya tujuh warna yang menyilaukan dan berhasil melarikan diri. Sekarang setelah dia melewati kesengsaraan tujuh emosi dan enam keinginan, pikiran dan keyakinannya akan lebih bertekad. Pada saat yang sama, tujuh kesengsaraan emosi ini juga memungkinkan dia untuk melihat jati dirinya. Dia menemukan jawabannya dan tidak lagi bingung. Pusaran awan kesusahan yang tinggi di langit berputar lebih cepat dan mulai berubah. Pusaran itu, sehitam tinta, menunjukkan dua warna, putih dan merah menyala, terjalin dan berkumpul. Badai yang mengerikan bertiup antara langit dan bumi, dan nyala api yang besar melayang di udara. Di reruntuhan ngarai dalam jarak beberapa ratus mil, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya tertiup angin kencang dan hancur menjadi bubuk oleh api. Kekuatan yang begitu menakutkan membuat banyak penonton gemetar ketakutan. Mereka buru-buru mundur lebih jauh. Tidak lama kemudian, sambaran petir kedelapan mengembun di pusaran awan kesusahan. Ledakan Dengan ledakan keras, sambaran petir sepanjang 9000 kaki, yang diselimuti cahaya lima warna, jatuh dari langit dan menghantam Jitiansing. Sekilas, tidak ada yang istimewa dari sambaran petir itu kecuali ukurannya yang mengejutkan. Namun, langit dan bumi dalam radius seribu mil ditekan oleh kekuatan surgawi yang tak terlihat. Semua orang takut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan menyembah surga. Bagaimana sambaran petir biasa bisa membawa kekuatan penekan yang begitu mengerikan? Ledakan Dengan ledakan keras, sambaran petir lima warna setinggi 10.000 kaki menyambar Jitiansing dan menenggelamkan sosoknya. Dalam radius 500 mil, apakah itu reruntuhan, bebatuan, atau tanah, semuanya hancur menjadi bubuk. 1772 Ieya terlempar puluhan mil jauhnya oleh kekuatan guntur surgawi dan hancur menjadi reruntuhan. Namun, dia adalah pembangkit tenaga listrik alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-7. Dia masih bisa menahan kekuatan guntur surgawi dan tidak terluka. Sebaliknya, lima bandit di bawahnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka telah diledakan puluhan mil jauhnya oleh guntur surgawi. Semuanya berlumuran luka dan darah. Cedera dan keadaan menyedihkan mereka membuat seolah-olah mereka lah yang mengalami kesengsaraan mereka sendiri. Setelah semua orang bangkit dari reruntuhan, mereka meminum pil dan mengedarkan energi mereka untuk menyembuhkan luka mereka sambil dengan gila-gilaan mengutup Jitian Sing. Bajingan kecil sialan, dia benar-benar menarik guntur surgawi yang begitu menakutkan. Saya khawatir hanya pembangkit tenaga listrik seperti Tuan Kedua yang dapat menarik guntur surgawi yang begitu kuat. Bajingan kecil, dia menyebabkan kita begitu sengsara. Dia pasti sudah mati. Dia pasti akan disambar petir surgawi. Ya, dia belum mencapai alam transendensi kesengsaraan, tapi dia menarik guntur surgawi yang begitu menakutkan. Dia pasti akan mati. Jika dia bisa selamat dari guntur surgawi ini, aku akan memenggal kepalaku dan menendangnya seperti bola. Nenek Jin, wanita parubaya, dan ronger juga terpaksa mundur sejauh 20 mil oleh kekuatan guntur surgawi. Namun, kekuatan sihir nenek Jin sangat kuat, dan dia telah meramalkan kekuatan mengerikan dari guntur surgawi sebelumnya. Dia telah menggunakan teknik rahasia pertahanan. Oleh karena itu, mereka bertiga tidak terluka, namun hati mereka sangat terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia benar-benar menarik guntur surgawi ke-8. Benar saja, seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Kejeniusan seperti itu belum pernah muncul di kerajaan ilahi luas kita selama ribuan tahun. Kekuatan guntur surgawi ini sangat menakutkan. Ini bahkan lebih menakutkan daripada kesengsaraan tingkat 6 yang saya alami saat itu. Saya benar-benar tidak tahu nama Tuhan Muda berjubah putih itu. Jika dia berhasil hari ini, dia pasti akan menjadi terkenal dan mengejutkan seluruh benua Shen Wu. Nasib yang mulia pedang bela diri dan Chen Yu tidak jauh lebih baik dari Ye Ya dan yang lainnya. Chen Yu tertangkap basah dan berlumuran darah akibat petir dan api. Dia dihantam reruntuhan dalam kondisi yang menyedihkan. Pedang yang terhormat Marsial Lord sangat kuat dan tidak terluka oleh guntur surgawi. Namun, dia masih dalam kondisi yang menyedihkan. Keduanya terbang kembali ke langit dan berdiskusi dengan ekspresi muram. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Adapun Yun Yao, yang bersembunyi di reverse water sword, dia tidak terpengaruh sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat petir surgawi itu, itu tidak akan melukai pedang ilahi air terbalik, apalagi dia. Namun, kekuatan guntur surgawi ke-8 berada di luar imajinasinya, yang membuatnya sangat khawatir. Guntur surgawi ke-8 Tian Xing puluhan kali lebih kuat daripada guntur surgawi yang saya panggil. Mungkinkah surga memperlakukannya secara berbeda dan menghukumnya seperti ini karena dia mengendalikan kekuatan petir? Yun Yao bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap langit di atas reruntuhan, berharap Jitian Xing dapat menyelesaikan situasi dengan aman. Sesaat kemudian, kilat dan api yang memenuhi udara menghilang, dan sosok Jitian Xing perlahan muncul. Dia membuka tangannya dan berdiri di langit, dikelilingi oleh bola api petir setengah putih dan setengah merah. Dia menatap ke langit dengan mata terpejam. Wajah pucatnya dipenuhi rasa sakit. Petir emas, ungu, dan biru terus mengalir ke kepalanya, membombardir lautan kesadaran dan jiwa ilahi miliknya. Angin putih yang berkobar juga menyelimuti tubuhnya, merobek kulit dan dagingnya secara sembarangan. Ada juga api misterius berwarna merah tua dan hitam muda yang dengan gila-gilaan mengebor ke dalam tubuhnya dari telapak kakinya, membakar meridian dan sum-sum tulangnya. Api misterius itu bahkan menembus dadanya dan membakar organ dalamnya. Dia mengalami bencana dan rasa sakit yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun, tetapi dia disegel dan tidak dapat bergerak. Jubah putih dan kemeja dalamnya, serta rambut panjangnya, semuanya terbakar menjadi abu oleh sambaran petir. Meskipun dia telanjang, dia tidak peduli dengan rasa malu. Rasa sakit yang luar biasa telah mendorongnya ke ambang kehancuran, dan jiwa ilahinya kabur. Kulit di sekujur tubuhnya hangus hitam, menggulung dan mengeluarkan asap hitam berbentuk spiral. Angin astral dan api misterius menyelimuti tubuhnya, membuat orang tidak bisa melihat wajah dan tubuhnya. Para ahli di sekitarnya mengabaikan fakta bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun, dan semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mata nyonya jin terbuka lebar, dan cahaya bersinar di pupilnya. Dia berteriak tanpa sadar, ini adalah kesengsaraan besar yang disebabkan oleh angin dan api. Astaga, sebenarnya kesengsaraan besar angin dan apilah yang hanya dialami oleh seniman bela diri tingkat ke-9 yang menjadi orang suci bela diri. Wanita parubaya dan ronger sama-sama tercengang, dan wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Mereka begitu terkejut hingga tubuh mereka gemetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya seniman bela diri tingkat ke-9 yang akan menjadi orang suci bela diri yang akan menarik kesengsaraan besar angin dan api. Bagaimana tuan muda itu bisa menarik kesengsaraan besar angin dan api selama kesengsaraan pertamanya? Mengapa hukum surgawi begitu tidak adil? Itu mencoba membunuhnya. Wajah wanita parubaya itu penuh amarah dan keraguan. Hatinya juga terkatuk rapat, dan dia bersimpati pada Ji Tian Xing. Wajah cantik ronger juga penuh kekhawatiran. Dia mengerutkan kening dan bergumam, kesengsaraan besar angin dan api adalah ujian yang harus dijalani oleh seorang Marsial Sein. Guntur ilahi surga ke-9 menyerang jiwa ilahi, angin astral dari langit luar menghancurkan tubuh, dan api rahasia sembilan yin membakar organ dalam dan sum-sum darah. Ini adalah ujian terakhir dari kesengsaraan surgawi. Sejak zaman kuno, tak terhitung banyaknya ahli yang harus mengalami kesengsaraan besar angin dan api. Namun, 95% diantaranya berubah menjadi abu akibat kesengsaraan besar angin dan api. Hanya mereka yang berhasil melewati kesengsaraan besar angin dan api yang dapat melampaui dunia fana dan menjadi orang suci bela diri. Saya ingin tahu apakah tuan muda itu dapat menahannya. Jika dia melewati kesengsaraan besar angin dan api, bukankah dia akan segera menjadi Marsial Sein? Ratusan mil jauhnya, Yun Yao, yang bersembunyi di pedang ilahi air terbalik, menatap Ji Tianxing dengan mata memerah, dan lapisan kabut menutupi matanya. Dia paling dekat dengan Ji Tianxing, jadi dia bisa melihatnya dengan jelas. Kesengsaraan besar angin dan api menggerogoti tubuh Ji Tianxing, membakarnya hingga hitam dan berasap, dan dia hampir tidak terlihat seperti manusia lagi. Dia menahan rasa sakit yang tak terbayangkan, dan kesadarannya kabur. Dia bisa roboh dan hancur kapan saja dan berubah menjadi abu. Pikiran Yun Yao terhubung dengannya, sehingga dia bisa merasakan kepedihannya. Tentu saja dia sangat khawatir. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya, dan jari-jarinya menembus kulitnya. Darah merah tua mengalir dari telapak tangannya, tapi dia tidak merasakan sakit apapun. Setelah merenung sejenak, dia dengan tegas mengendalikan pedang ilahi air terbalik, melewati reruntuhan dan terbang menuju Ji Tianxing. Langit sangat tidak adil. Mereka benar-benar mengirimkan kesengsaraan besar angin dan api ke Tianxing. Saya tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Jika Tianxing tidak dapat melewati kesengsaraan ini, maka saya akan menanggung rasa sakit bersamanya dan hidup dan mati bersamanya. Yun Yao sudah mengambil keputusan. Dia ingin meminjam kekuatan pedang ilahi air terbalik untuk membantu Ji Tianxing melewati kesengsaraan ini. Namun, pedang ilahi air terbalik baru terbang beberapa mil jauhnya ketika transmisi suara kesadaran jiwa Ji Tianxing yang lemah memasuki pikiran Yun Yao. Yao Yao, jangan datang. Saya bisa. Saya bisa menahannya. Suara Ji Tianxing lemah dan rendah, juga sedikit serak dan terputus-putus. Jelas sekali, saat dia menanggung kesengsaraan besar angin dan api, dia mengeluarkan sedikit kekuatan dengan susah payah untuk mengirimkan transmisi suara ke Yun Yao. Tubuh Yun Yao segera menegang, dan dia mengendalikan pedang ilahi air terbalik untuk berhenti. Dia membenci surga karena tidak adil, karena membuat Ji Tianxing menderita ujian dan penyiksaan yang begitu menyakitkan. Dia benar-benar ingin membantu Ji Tianxing menyelesaikan kesengsaraan besar angin dan api, dan menyelamatkannya dari kesengsaraan ini. Namun, dia ingat peringatan Ji Tianxing dan memahami konsekuensi mengganggu kesengsaraan surgawi. 1773 Saat Yun Yao merasa cemas, berjuang, dan ragu-ragu. Ji Tianxing, yang berada di atas reruntuhan, akhirnya berubah. Awalnya, dia telah dibakar menjadi arang oleh kesengsaraan besar angin dan api. Dia meringkuk seperti udang, seluruh tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Tapi sekarang, tubuhnya memancarkan cahaya putih suci yang pekat. Cahaya yang pekat keluar dari mulut, hidung, dan matanya. Itu menyala dari luka di sekujur tubuhnya dan dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Cahaya putih misterius ini lebih lembut dan lebih suci daripada nyala putih angin astral. Tampaknya mengandung kekuatan luar biasa. Angin astral, kilat surgawi, dan api rahasia sembilan yin tidak mampu mendekati cahaya putih misterius dan dengan cepat dipecah dan dilahap. Hanya dalam waktu seratus nafas, angin astral, api rahasia, dan kilat surgawi yang menyelimuti Ji Tianxing semuanya lenyap. Dia terbungkus dalam cahaya putih suci yang pekat, diam-diam melayang di langit. Tubuh fisiknya pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kulit dan dagingnya yang hangus dengan cepat beregenerasi. Daging dan kulit baru itu berkilau dan tembus cahaya seperti batu giyok, semurni bayi, dan memperlihatkan jejak cahaya kemasan suci. Bahkan di kepalanya, rambut hitam baru tumbuh dengan cepat. Warnanya hitam legam, berkilau, dan sangat fleksibel. Setelah seperempat jam berikutnya, dia terbungkus dalam cahaya putih misterius, dan tubuhnya terlahir kembali. Kesengsaraan besar angin dan api akhirnya teratasi. Dia mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya, perlahan meregangkan tubuhnya, dan secara bertahap menghilangkan cahaya putih suci di permukaan tubuhnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa tubuhnya yang sempurna terlihat oleh semua orang tanpa ada penyembunyian apapun. Dia segera mengeluarkan satu set pakaian dari cincin interspatialnya dan segera menggantinya. Dalam sekejap mata, dia kembali ke penampilan semula, menjadi tuan muda yang suci dan mulia dengan pakaian putih berkibar. Tidak jauh dari situ, Yun Yao melihatnya membalikkan keadaan dengan matanya sendiri. Dia segera tersenyum di balik air matanya, menyeka air mata di matanya, dan menunjukkan senyuman puas. Di langit yang jauh, beberapa kelompok ahli yang diam-diam menonton semuanya tercengang di tempat. Yeya dan beberapa bandit yang menyedihkan sepertinya ketakutan. Mereka terkejut dan marah. Raja bela diri pedang cerah dan Chen Yu juga memandang Jitiansing dengan bingung, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah beberapa lama, Chen Yu akhirnya sadar kembali dan bergumam dengan nada masam, bocah sialan, dia benar-benar mengubah bahaya menjadi keselamatan dan melewati petir surgawi ke-8. Namun, bagaimana tubuhnya bisa begitu sempurna? Bahkan aset seorang pria pun begitu kuat. Jelas sekali bahwa tubuh Jitiansing telah ditempa ribuan kali, dan telah mencapai kondisi yang sangat sempurna, membuat Chen Yu sangat cemburu. Terutama keagungannya. Itu membuat Chen Yu semakin merasa malu dengan inferioritasnya, dan rasa rendah diri yang kuat muncul di hatinya. Chen Yu sangat menyadari bahwa jika itu adalah wanita lain, mereka akan tertarik pada Jitiansing dan tidak memilihnya. Ketika yang mulia pedang bela diri mendengar gumaman Chen Yu, sedikit kemarahan melintas di wajah lamanya yang sudah suram. Chen Yu, Anda adalah seorang seniman bela diri. Bagaimana Anda bisa mempunyai pikiran kotor seperti manusia fana? Metode penanaman mental warisan Sekte Yijian kami hanya dapat dikembangkan hingga puncaknya oleh seorang anak perawan. Jika Anda ingin mencapai puncak seni bela diri, yang terbaik adalah menghilangkan pemikiran tentang tujuh emosi dan enam keinginan dan dengan sepenuh hati menikmati seni bela diri. Setelah ditegur, Chen Yu segera menundukkan kepalanya karena kesal dan tidak lagi berbicara. Nenek Jin, Ronger dan dua orang lainnya berada terlalu jauh dari Jitiansing. Mereka hanya bisa melihat tubuhnya secara samar-samar dan tidak melihat apapun yang tidak pantas untuk dilihat. Namun meski begitu, wajah Ronger masih memerah dan jantungnya berdetak kencang. Tubuh sempurna Jitiansing hanya muncul dalam dua tarikan napas singkat. Meskipun dia hanya bisa melihat samar-samar sosoknya, dia tetap mengaguminya dan riak muncul di hatinya. Pada saat ini, ekspresi wanita parubaya itu berubah dan dia berteriak karena terkejut. Lihat, pusaran awan kesusahan itu masih belum hilang. Nenek Jin dan Ronger sama-sama terkejut saat bangun dan langsung melihat ke langit. Benar saja, mereka melihat pusaran awan kesusahan masih ada. Selain itu, pusaran awan kesusahan masih berputar perlahan, perlahan berubah menjadi merah darah. Melihat pemandangan ini, Nenek Jin begitu gembira hingga tubuhnya gemetar dan seluruh wajah lamanya bergerak-gerak. Fakta bahwa awan kesusahan belum hilang berarti masih ada sambaran petir ke sembilan. Tuan muda berjubah putih ini benar-benar dapat menarik sembilan sambaran petir. Menurut catatan sejarah, dalam puluhan ribu tahun sejak zaman kuno, hanya satu orang yang berhasil menarik sembilan sambaran petir dan berhasil melewatinya. Hari ini sebenarnya ada orang kedua yang menarik sembilan sambaran petir. Sungguh suatu kehormatan bagi kami bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Wanita parubaya itu tertegun dan bertanya dengan penuh semangat, Nenek, satu-satunya orang yang kamu bicarakan yang menarik sembilan sambaran petir, apakah itu Kenshin dari seribu tahun yang lalu? Iya, Nenek Jin menganggup dengan sungguh-sungguh, matanya dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Kenshin adalah jenius paling mempesona dalam 30 ribu tahun terakhir. Pada akhirnya, dia naik ke alam atas dan bahkan menjadi raja ilahi yang mengendalikan galaksi. Hanya orang suci seperti dia, yang mengejutkan masa lalu dan masa kini, yang dapat menarik sembilan sambaran petir dan menyebabkan Dao Surgawi takut padanya. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu seribu tahun, pribadi ilahi kedua akan muncul di dunia. Saat dia berbicara, Nenek Jin memandang Jitiansing dengan ekspresi serius dan berbisik, Ji Yu, Ronger, perhatikan baik-baik. Kamu harus mengingat detail kesengsaraan tuan muda itu. Saat ini, bisa menyaksikan seorang dewa melewati kesengsaraan adalah berkah dari tiga kehidupan. Jika Anda bisa memahaminya sedikit saja, itu sudah cukup untuk Anda nikmati seumur hidup. Ronger menganggup berulang kali, wajahnya yang cantik serius, matanya dipenuhi antisipasi dan rasa hormat. Wanita parubaya itu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, Nenek, tuan muda berjubah putih itu memang seorang jenius yang tiada tarannya, tapi penilaianmu terhadapnya sangat tinggi, bukankah itu sedikit? Nyonya Jin menoleh dan meliriknya. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Ji Yu, tahukah kamu bahwa Dewa Taihao, Dewa Beladiri Tianjue, dan Dewa Beladiri Luoshui hanya menarik delapan kesengsaraan surgawi. Dalam puluhan ribu tahun, Kensin, satu-satunya yang mampu menarik sembilan sambaran petir, menjadi raja ilahi tertinggi. Sekarang, tuan muda ini juga akan menarik sembilan sambaran petir. Apakah menurut Anda pencapaiannya di masa depan akan lebih baik daripada ketiga Dewa Beladiri? Uh, wanita parubaya itu terdiam dan tidak bisa membantah. Namun dia berpikir sejenak dan melanjutkan, Nenek, tentu saja saya tahu bahwa tuan muda adalah seorang jenius yang tiada tarannya dan pasti akan mencapai alam Dewa Beladiri di masa depan. Tapi dia masih terlalu muda dan belum melangkah ke alam kesengsaraan. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melewati sambaran petir ke sembilan. Tidakkah Anda pikir Anda sedang menyanjungnya dengan menyebutnya sebagai orang suci dan pribadi ilahi sekarang? Nenek Jin menatap wanita parubaya itu dan tiba-tiba tersenyum. Dia bertanya, Ji Yu, kamu telah berkultivasi selama lebih dari sembilan ratus tahun dan sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat enam, kan? Wanita parubaya itu tidak mengerti dan hanya bisa mengangguk, ya. 1774. Kata-kata Nenek Jin membuat wajah wanita parubaya itu dipenuhi rasa malu. Dia secara naluriah tidak mempercayai kata-kata ini dan tidak dapat menerima penilaian seperti itu. Namun, Nenek Jin baru saja melewati kesengsaraan besar angin dan api 80 tahun yang lalu dan mencapai alam Marsial Sage. Dia tidak punya cara untuk mempertanyakan atau menyangkal penilaian seorang ahli Marsial Sage. Setelah hening beberapa saat, dia menghela nafas dengan ekspresi rumit dan menangkupkan tangannya, Nenek Ji Yu mengerti. Nenek Jin tidak mengatakan apapun lagi. Dia menoleh untuk melihat Jitiansing di kejauhan dan berkata dengan santai, di dunia ini, selalu ada beberapa orang jenius yang mempesona seperti matahari dan bulan, menerangi masa lalu dan masa kini. Orang jenius pada level itu bukanlah sesuatu yang Anda dan saya dapat bayangkan. Wanita parubaya itu mengangguk dalam diam. Ronger juga mengangguk berulang kali. Matanya menatap Jitiansing menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, pusaran awan kesusahan yang tinggi di langit akhirnya berubah menjadi merah darah. Ledakan Mengikuti suara guntur yang bergema di langit dan bumi, sambaran petir berwarna merah darah sepanjang 10.000 kaki turun dari langit dan menyambar ke arah Jitiansing. Kilatan petir berwarna merah darah itu sekuat naga raksasa, tapi juga menampakkan aura misterius dan aneh. Dalam sekejap, sambaran petir berwarna merah darah menghantam Jitiansing dan menyelimuti sosoknya. Tidak ada pemandangan langit runtuh dan bumi retak. Runtuhannya juga aman dan sehat serta tidak tersambar petir. Baut petir berwarna merah darah sepanjang 10.000 kaki itu sebenarnya telah mengalir ke tubuh Jitiansing, menyebabkan tubuhnya membeku di udara seolah-olah dia telah membatu. Ia seperti patung batu, berdiri dengan gagah dan tegak di langit, tidak bergerak sama sekali. Pemandangan aneh seperti itu menyebabkan Yeya, para bandit, Raja Beladiri Pedang Cerah, dan Chen Yu memperlihatkan ekspresi keheranan. Bagaimana ini mungkin? Bocah itu menarik sambaran petir ke sembilan. Bukankah seharusnya hal itu menghancurkan langit dan bumi? Aneh sekali, saat sambaran petir ini menyambar, batunya pun tidak pecah. Ketika petir surgawi menyambar, kekuatan surgawi yang menakutkan itu seperti akhir dunia. Saya tidak menyangka itu hanya gertakan. Wanita parubaya dan ronger juga menunjukkan ekspresi keraguan yang mendalam. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Namun, berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya, keduanya memiliki firasat bahwa pasti ada masalah besar dengan petir surgawi yang tampaknya tidak berbahaya. Oleh karena itu, keduanya menoleh ke arah Nyonya Jin, berharap mendapat jawaban. Nyonya Jin mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata, petir ke sembilan ini bukanlah petir biasa. Seharusnya itu adalah kesengsaraan iblis batin yang legendaris. Apa yang disebut kesengsaraan iblis batin adalah ujian terakhir daus surgawi bagi para jenius yang tak tertandingi. Wanita parubaya dan ronger mendengarkan baik-baik penjelasan nenek Jin. Mereka merasa ini luar biasa dan membuka mata. Pada saat yang sama, 50 mil jauhnya dari Jitiansing, Yun Yao, yang bersembunyi di pedang ilahi air terbalik, juga merasa sangat khawatir. Dia menatap Jitiansing dan berpikir, saya hanya memicu delapan sambaran guntur surgawi, tetapi Jitiansing berhasil memicu sembilan sambaran guntur surgawi, sama seperti Kenshin saat itu. Sekarang, dia juga menghadapi kesengsaraan iblis batin. Aku ingin tahu apakah kesengsaraan iblis batinnya sama dengan milikku. Saat itu, saya melihat ras iblis dalam kesengsaraan iblis batin dan memperoleh banyak kenangan Dewi Yao Guang. Kesengsaraan iblis batin Tiansing pasti tidak bisa menghindari ras iblis dan Kenshin, bukan? Memikirkan hal ini, dia diam-diam berdoa di dalam hatinya, berharap Jitiansing dapat melewatinya dengan lancar. Tubuh fisik Jitiansing terbungkus dalam bola cahaya berdarah, melayang tak bergerak di langit. Dan jiwanya telah jatuh ke dalam kesengsaraan iblis batin. Di lubuk jiwanya, sebuah pemandangan yang sangat realistis muncul, menenggelamkannya ke dalamnya dan tidak mampu melepaskan diri. Di gurun coklat keabu-abuan, api perang berkobar, dan sinyal asap membubung ke langit. Pasukan ras iblis yang tak ada habisnya membentuk lautan hitam yang tak terbatas. Di bawah kepemimpinan banyak iblis raksasa, mereka dengan berani maju ke depan. Banyak prajurit manusia, serta tentara dan seniman bela diri dari berbagai ras, melawan amukan pasukan ras iblis dengan hati yang penuh amarah dan ketakutan. Seluruh gurun berlumuran darah dan api. Langit dan bumi dipenuhi dengan teriakan, jeritan, dan suara gemuruh mantra sihir yang bertabrakan. Para prajurit dan seniman bela diri dari berbagai ras terus-menerus dibunuh oleh ras iblis yang ganas, jatuh ke dalam genangan darah berkeping-keping. Tentara dan seniman bela diri berjatuhan satu demi satu, seperti gandum yang ditebang. Di medan perang gurun ini, kehidupan bahkan lebih rendah daripada rumput, rendah hingga ekstrim. Tak lama kemudian, pasukan ras iblis mengalahkan prajurit dari berbagai ras. Bagaikan gelombang hitam, mereka melonjak hingga ke ujung gurun, menenggelamkan kota mega itu. Di kota kuno, jutaan orang dibantai secara brutal, tanpa ada kekuatan untuk melawan. Api perang berkobar di kota, darah mengalir seperti sungai, dan tulang berserakan di tanah. Itu seperti api penyucian di bumi. Jitiansing mengenakan jubah putih yang diwarnai merah darah. Sambil memegang Burial of Heaven yang gelap gulita dan sedingin es, dia berdiri tinggi di langit yang tertutup awan kelabu, bertarung dengan beberapa iblis raksasa. Tubuh para iblis raksasa itu sama megahnya dengan gunung. Dengan mengangkat tangan, mereka bisa melepaskan mantra sihir yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Jitiansing bermandikan darah, bertarung dengan sengit. Sayap emas di punggungnya sudah redup. Wajahnya berlumuran darah, kekuatan sihirnya kosong, dan dia hampir tidak bisa bertahan. Kesedihan mendalam dan ketidakberdayaan memenuhi hatinya, menyebabkan dia mengaum ke langit. Beberapa troll itu tertawa terbahak-bahak dan mengumpat dengan cara yang mengejek. Jitiansing, bagaimana bisa bajingan kecil sepertimu menghentikan kemajuan rasku? Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Cacing kecil, berlututlah dan mohon menyerah sekarang. Mungkin leluhur akan memberimu kematian yang bermartabat. Kemarahan membuat Jitiansing gila. Dia mengayunkan pedang sucinya dengan sembarangan, menyerang para iblis raksasa itu. Namun, iblis raksasa mengayunkan palu tembaga besar, pedang panjang, dan senjata lainnya, membuatnya terbang mundur dalam dua atau tiga gerakan. Lengan kanannya terpotong, dan dia jatuh keruntuhan, berlumuran darah, di ambang kematian. Namun, dia tetap pantang menyerah. Memegang pedang pemakaman surga di tangan kirinya, dia berdiri dengan gemetar. Pada saat ini, iblis raksasa itu mengelilinginya, tetapi mereka tidak terburu-buru menyerang. Serangkaian suara yang menggemparkan bumi perlahan-lahan datang dari jauh. Iblis raksasa memandang kegurun, menunggu dengan kagum. Jitiansing juga melihat kegurun. Dia melihat sosok agung setinggi tiga ribu kaki melangkah mendekat. Sosok hitam pekat itu berdiri tegak, seolah-olah itu adalah dewa dari zaman Purbakala. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya iblis ungu, dan tubuhnya sangat kokoh. Ia juga memiliki enam mata merah, enam lengan tebal, dan delapan sayap lebar. Sekilas Jitiansing mengenalinya. Itu adalah perayaan leluhur. Bam, bam, bam. Saat langkah kaki leluhur finselestial terdengar, seluruh gurun bergetar. Setelah beberapa saat, ia berhenti di depan Jitiansing. Enam mata merah besar menatap Jitiansing dari atas. Setelah mengukurnya beberapa saat, leluhur finselestial mencibir dan berkata dengan nada mengejek, Kenshin, kamu benar-benar mengecewakanku. Ketiga dewa bela diri tidak berbeda dengan semut di mataku. Awalnya saya mengira Anda, yang pernah menguasai galaksi dan memerintah ribuan dewa, sebagai raja ilahi dari sembilan surga, akan dapat bertukar beberapa gerakan dengan saya. 1775 Leluhur finselestial menatap Jitiansing, ekspresi dan nada suaranya penuh dengan penghinaan. Hati Jitiansing terbakar amarah, melonjak dengan niat membunuh yang kejam. Namun, kekuatannya lemah, dan salah satu lengannya telah dipotong. Dia sudah berada di ujung tali. Dia menatap dengan marah ke leluhur finselestial, sambil memancarkan niat membunuh, dia juga bingung. Dia sebenarnya memanggilku Kenshin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah makhluk surgawi kuno dari 30 ribu tahun yang lalu, sementara Kenshin adalah ahli yang tak tertandingi dari seribu tahun yang lalu. Keduanya tidak ada hubungannya sama sekali. Saat dia merasa bingung, leluhur finselestial perlahan mengangkat telapak tangan kirinya, melepaskan beberapa bilah cahaya dingin berwarna hitam pekat, yang menusuk ke bawah dari langit. Desir, desir, desir. Jitiansing ingin menghindar, tetapi tidak bisa. Dia ditusuk oleh bilah cahaya, dan jatuh ke tanah dengan darah muncrat dari tubuhnya. Beberapa lubang berdarah muncul di dada, punggung, dan kakinya, dan tulang di dalamnya terlihat jelas. Rasa sakit yang menyayat hati menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia mengejang dan meringkuk. Kek-keke, leluhur finselestial tertawa sinis, dan berkata dengan nada menghina, benar-benar sampah yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Sungguh mengecewakan. Saya tidak mengerti. Hanya berdasarkan kemampuan Anda, bagaimana Anda bisa melindungi benua ini dan miliaran penduduknya. Saat dia mengatakan itu, leluhur finselestial menggerakkan jarinya lagi, dan cahaya darah menutupi langit. Cahaya darah merah tua mengembun menjadi bilah cahaya, dan seperti hujan anak panah, menghujani dan menyelimuti Jitiansing. Desir-desir-desir. Cahaya darah menyala, dan langit runtuh. Jitiansing juga tertusuk saringan oleh bilah cahaya darah, dan tubuhnya dipenuhi luka mengerikan dan lubang berdarah, dengan darah memancar keluar seperti air mancur. Terlebih lagi, tubuhnya telah dipotong menjadi dua, dan bercampur dengan lumpur darah, terlihat sangat menyedihkan. Setelah menderita luka yang begitu parah, Jitiansing sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Jiwanya juga kesakitan, dan kesadarannya kabur. Begitu kesadarannya pingsan, dia akan tertidur lelap, dan mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Dia mencoba yang terbaik untuk bertahan, dan meraung dalam hatinya, tidak. Aku tidak bisa mati, apapun yang terjadi, aku tidak bisa jatuh. Biarpun aku mati, aku akan menyeret Dewa Iblis Leluhur bersamaku. Mengandalkan kemauannya yang kuat, dia berhasil bertahan dan tidak pingsan saat itu juga. Kedua bagian tubuhnya menggeliat dengan lembut dan perlahan berkumpul. Dia ingin merekonstruksi tubuhnya. Melihat betapa kuatnya kekuatan hidupnya, Dewa Iblis Leluhur tidak bisa menahan senyumnya. Hahaha, semut akan selalu menjadi semut. Betapapun memalukan dan menyakitkannya, ia tetap harus menjalani kehidupan yang tercelah. Namun, aku tidak akan memberimu kesempatan. Terimalah kehancuranmu dalam keputus asaan. Dewa Iblis Leluhur mencibir sambil mengangkat kaki kirinya yang sebesar gunung dan menginjak ke bawah. Kaki raksasa berwarna hitam pekat itu turun dari langit seperti gunung besar. Ia akan menginjak-injak Jitian Sing menjadi bubuk. Pada saat hidup dan mati, Jitian Sing berusaha sekuat tenaga untuk melihat ke langit dan meraung tanpa henti. Tidak. Ini tidak benar. Aku tidak akan pernah kalah darimu. Meskipun ilusi itu begitu nyata sehingga sulit untuk membedakan apakah itu asli atau palsu. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini tidak benar. Dewa Iblis Leluhur telah pulih menjadi dewa, tetapi dia masih memiliki kekuatan seorang kultifator alam transendensi kesengsaraan. Ini tidak mungkin. Perbedaan kekuatan antara keduanya tidak terlalu besar. Dia baru saja memanggilku Kenshin. Ya, aku bukan Jitian Sing. Aku adalah Kenshin, Raja Ilahi yang naik ke sembilan langit dan memerintah lebih dari sepuluh ribu dewa. Jitian Sing meraung marah. Setiap tetes darah, setiap pori-pori, dan setiap rambut di tubuhnya mulai terbakar. Kedua bagian tubuhnya terbakar dengan api emas dan dengan cepat menyatu menjadi bola. Pada saat berikutnya, api suci emas mengembun dan membentuk seorang pria setinggi delapan kaki, suci dan bermartabat dalam jubah putih. Kaki raksasa Dewa Iblis Leluhur juga menginjaknya, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Ledakan Setelah ledakan yang memekakan telinga, sosok Jitian Sing tenggelam. Tanah dalam radius 100 mil dihancurkan oleh kaki raksasa itu, dan jurang maut raksasa pun muncul. Namun, setelah Dewa Iblis Leluhur menjauhkan kakinya, dia melihat ke tanah dengan heran. Seorang pria muda berjubah putih sedang memegang pedang Dewa Hitam pekat dan berdiri dengan anggun di atas jurang. Orang ini bertubuh tinggi dan memiliki wajah yang tampan dan tegas. Matanya seterang bintang. Rambut panjangnya diikat dengan ikat rambut hijau dan ikat pinggang perak diikatkan di pinggangnya. Dia mengenakan sepasang sepatu kain hitam sederhana. Sekilas, dia terlihat sangat polos. Namun, dia memancarkan aura suci dan bermartabat yang tidak bisa dihujat. Dia juga dikelilingi oleh kekuatan suci yang tak berbentuk. Dia adalah Kenshin. Dewa Iblis Leluhur memandang Kenshin sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat bagian belakang kakinya. Dia melihat ada lubang besar berdarah di kakinya. Darah Iblis hitam pekat memancar keluar seperti air mancur dan tumpah ke jurang. Dewa Iblis Leluhur langsung marah. Dia mengangkat tinjunya dan meninju dengan cahaya hitam mengerikan ke arah Kenshin. Dasar reptil, pergilah ke neraka. Kenshin memandang Dewa Iblis Leluhur dengan acuh tak acuh. Tangan kirinya berada di belakang punggungnya dan tangan kanannya memegang pedang pemakaman surga saat dia menebaskan tiga pedang yang membelah surga. Bam-bam-bam. Tiga pedang yang membelah surga dengan cahaya keemasan yang cemerlang menebas Dewa Iblis Leluhur. Dia dikirim terbang mundur. Pergelangan kaki kirinya putus dan terdapat lubang berdarah besar di kaki kanan dan dada. Setelah terbang sejauh seratus mil, ia akhirnya menabrak gurun dengan ledakan keras, menghancurkan tanah menjadi beberapa bagian. Sebelum dia bisa bangun, Kenshin sudah berteleportasi seratus mil jauhnya dan mengejarnya dengan pedangnya. Iblis jahat, setiap orang berhak membunuhmu. Kenshin berteriak tanpa emosi sambil mengayunkan pedangnya ke arah Dewa Iblis Leluhur. Pedang suci macan putih. Pedang besar itu membelah langit dan membawa bayangan harimau putih ilusi, langsung menelan Dewa Iblis Leluhur. Bam! Kaki kanan Dewa Iblis Leluhur terputus lagi. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya saat darah Iblis berwarna ungu tua menyembur keluar. Pembalikan situasi pertempuran yang tiba-tiba dan rasa sakit yang menyayat hati membuat Dewa Iblis Leluhur marah. Dia meraung sekuat tenaga. Ah ah ah! Dasar cacing tercelah, dasar semut, beraninya kamu menindas Dewa ini. Tuhan ini akan bertarung habis-habisan denganmu. Saat dia meraung, Dewa Iblis Leluhur melancarkan serangan balik. Cahaya darah dan kabut hitam menutupi langit dan menutupi radius seribu mil. Kenshin tidak takut. Dia menggunakan langkah konstelasi biduk dan memegang pedang pemakaman surga di tangannya. Dia menggunakan teknik pedang luar biasa yang telah mencapai kesempurnaan. Tidak peduli berapa banyak cahaya darah dan aura Iblis yang mendekatinya, mereka terhalang oleh cahaya pedang dan tidak bisa mendekat. Keduanya bertarung di langit di atas hutan belantara selama 15 menit penuh sebelum pertarungan berakhir. Langit dalam radius seribu mil telah hancur dan retakan padat muncul di kehampaan. Hutan belantara telah berubah menjadi reruntuhan dan dipenuhi jurang dan lubang. Kenshin masih mengenakan jubah seputih salju dan tidak terluka sama sekali. Adapun Dewa Iblis leluhur, lima lengan dan sayapnya telah terputus. Kakinya hancur berkeping-keping. 1776. Setelah Dewa Iblis leluhur dikalahkan dan melarikan diri, jutaan pasukan ras Iblis juga mundur seperti air pasang. Kenshin berdiri dengan tenang di langit dan memejamkan mata, memperlihatkan ekspresi kesakitan. Kekuatan di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan rasa lemah serta kelelahan yang kuat menyerangnya, menyebabkan dia segera mengalami koma. Astaga! Dalam keadaan linglung, kesadaran Jitiansing berangsur-angsur kembali padanya. Meski tubuh dan kesadarannya masih sangat lelah, ia perlahan membuka matanya dan melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Dia dikelilingi oleh kegelapan tanpa batas, dan hanya ada jalan yang bersinar dengan bintang di bawah kakinya. Jika diamati lebih dekat, jalur lurus dan lebar itu secara mengejutkan terbentuk dari berkumpulnya ribuan bintang, seperti air terjun berwarna putih keperakan. Jitiansing melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada apapun di kehampaan gelap selain jalur bintang. Dia segera memahami bahwa dia masih berada di alam mimpi, dan kesengsaraan mental iblis belum berakhir. Dia mengikuti jalur bintang di bawah kakinya dan berjalan maju, menuju kedalaman kehampaan. Waktu dalam kehampaan sepertinya berlalu sangat lambat, dan pemandangan di sekitarnya tidak pernah berubah. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Hingga ia melihat platform yang menjulang tinggi di ujung jalur bintang. Oleh karena itu, dia mempercepat langkahnya dan bergegas mendekat, dengan penuh rasa ingin tahu mengukur platform tersebut. Platform besar itu sepertinya dibentuk oleh bintang-bintang, dan warnanya emas dan perak, mengandung aura dewa yang agung. Jalur bintang terhubung ke platform, dan terdapat total 9.999 anak tangga di platform tersebut, yang total tingginya 10.000 kaki. Jitiansing mendekat, dan setelah mengamati beberapa saat, dia melangkah ke tangga. Dia dengan jelas melihat bahwa setiap langkah diukir dengan karakter segel yang padat, mencatat sejumlah besar informasi rumit. Ada kebenaran seni bela diri, serta dunia negara asal seseorang, serta angin dan awan langit dan bumi, serta lautan bintang yang luas dan tak terbatas. Namun, dia tidak dapat memahami sebagian besar isinya, karena terlalu mendalam dan aneh. Apalagi perhatiannya tidak tertuju pada kakinya. Samar-samar dia bisa melihat bahwa di atas platform, ada sosok putih berdiri tegak. Tidak lama kemudian, dia menginjak hampir 10.000 langkah dan akhirnya sampai di puncak peron. Di depannya ada sebuah platform dengan radius 300 meter. Tanahnya seterang batu giyok, dan diliputi oleh kecemerlangan bintang-bintang. Sosok berjubah putih setinggi delapan kaki berdiri dengan tenang di platform tinggi. Dengan tangan di belakang punggung dan punggung menghadap Jitiansing, dia menatap ke dalam kehampaan yang luas seolah sedang memikirkan sesuatu. Jitiansing sudah tidak asing lagi dengan sosok unik ini. Kenshin. Dia mengangkat alisnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sosok berjubah putih itu terbangun. Dia mengakhiri kontemplasinya dan perlahan berbalik. Wajahnya tampan dan tegas, dan matanya sedalam dan seluas langit berbintang. Dia mengenakan ikat rambut hijau di kepalanya, sabuk dioperak di pinggangnya, dan sepasang sepatu kain hitam di kakinya. Tidak diragukan lagi itu adalah Kenshin. Dia memandang Jitiansing dengan tenang dan berkata dengan nada santai, saya telah menunggu selama seribu tahun. Anda akhirnya datang. Jitiansing mengerutkan kening dan menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Kenshin tidak menjelaskan. Dia menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan nada puas, dalam waktu singkat 25 tahun, kamu mampu menarik kesengsaraan surgawi. Tampaknya usaha kerasku tidak sia-sia. Dengan kecepatan pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Anda pasti akan mengejutkan alam semesta dan membuat semua dewa sujud kepada Anda. Kenshin bergumam pada dirinya sendiri dan berkata dengan nada menyesal, sayang sekali ingatanku belum sepenuhnya terbangun, dan potensiku belum sepenuhnya terstimulasi. Aku masih bodoh sampai hari ini. Jitiansing semakin bingung saat mendengar kata-kata Kenshin. Dia tidak bisa tidak bertanya, Senior Kenshin, mungkinkah Anda mengatur agar saya menerima warisan Anda seribu tahun yang lalu? Apa hubungan antara Anda dan saya? Dewa pedang dikejutkan oleh pertanyaannya, dan kemudian ekspresi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis muncul di wajahnya. Huh, aku benar-benar menangis karenamu. Karena kebodohanku sendiri. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidakkah kamu punya jawabannya di dalam hatimu? Banyak gambaran Kenshin muncul dalam ingatan Jitiansing. Dan kini, pertama kalinya dia melihat Kenshin tersenyum. Tentu saja perkataan Kenshin semakin mengejutkannya. Maksudmu, aku adalah kamu. Pupil mata Jitiansing mengerut dan dia menatap Kenshin. Jantungnya ada di tenggorokannya. Kenshin sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Kata-katamu benar dan salah. Aku hanya aku, dan aku juga kamu yang sekarang. Tapi kamu, bukan hanya kamu. Kedua kalimat ini begitu muluk-muluk sehingga sulit untuk dipahami. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum dia menyadari. Saya mengerti sekarang, Anda adalah Kenshin, dan Anda bereinkarnasi menjadi saya. Dan saya bukan hanya Kenshin, tapi juga Jitiansing. Kenshin mengungkapkan ekspresi puas dan sedikit mengangguk. Itu benar, memang itulah masalahnya. Saya Kenshin, dan saya hanya memiliki kenangan Kenshin. Dan Anda bukan hanya saya, tetapi juga keajaiban nomor satu Jitiansing. Kamu bahkan lebih mengerikan dariku. Setelah menerima konfirmasi Kenshin, Jitiansing akhirnya membuka belenggu di hatinya dan menyingkirkan lapisan kabut. Dia memandang Kenshin dengan tatapan membara dan bertanya dengan tidak sabar, kamu telah jatuh selama seribu tahun. Bagaimana kamu bisa berbicara denganku melintasi ruang angkasa? Kenshin mengetahui bahwa dia penuh dengan keraguan dan menjelaskan, sebagai Raja Paradewa, saya tidak hanya kuat, tetapi saya juga memiliki kemampuan untuk mengubah langit dan mengubah bumi. Sebelum saya jatuh, saya sudah menyiapkan rencana terkait dan hanya menunggu kelahiran kembali saya seribu tahun kemudian. Saya melakukan sesuatu terhadap petir kesusahan surgawi. Anda hanya akan memahami semua ini ketika Anda menjalani kesengsaraan. Jitiansing mengangkat alisnya dan memuji dengan tidak percaya, seperti yang diharapkan dari Raja Paradewa, kamu benar-benar dapat melakukan sesuatu terhadap kesengsaraan surgawi. Kenshin berkata dengan ekspresi tenang, memuji diri sendiri seperti ini sepertinya tidak terlalu rendah hati. Jitiansing tersenyum dan terus bertanya, saya ingin tahu, karena Anda telah menjadi Raja Paradewa, mengapa Anda jatuh? Dan kenapa kamu terjatuh? Mata Kenshin meredup, dan dia berkata dengan suara rendah, jalan seni bela diri dan jalan ketuhanan tidak ada habisnya. Selalu ada gunung yang lebih tinggi. Adapun misteri kejatuhanku, masih terlalu dini bagimu untuk menyelidikinya. Ketika Anda naik ke alam atas dan menjadi cukup kuat, Anda secara alami akan menemukan jawabannya. Jitiansing menganggup dan bertanya lagi, lalu rahasia apa yang tersembunyi di makam Yin dan Yang yang kamu tinggalkan? Rahasia yang bisa membuat seluruh dunia menggila, jawab Kenshin. Jitiansing bertanya lagi, di makam Kenshin, saya menemukan formasi super yang sepertinya diturunkan dari saman kuno. Formasi macam apa itu? Kenshin berkata dengan nada serius, formasi pedang pembunuh dewa, peninggalan dari era desolate. Aku telah mempelajarinya selama bertahun-tahun dan masih belum bisa memahaminya sepenuhnya. Jitiansing memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya dan ingin bertanya lebih banyak kepada Kenshin. Namun, Kenshin mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan berkata dengan nada serius, apakah itu seni bela diri atau memulihkan ingatan masa lalumu, kamu harus melakukannya selangkah demi selangkah. Kamu tidak boleh tidak sabar, jika tidak, akan ada bencana besar. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya akan membantu Anda membangkitkan sebagian dari ingatan Anda terlebih dahulu. 1777 Astaga! Cahaya putih memasuki dahi Jitiansing dan dengan cepat menyatu dengan lautan kesadarannya. Informasi yang luas dan kuat mengalir ke dalam jiwa ilahinya seperti gelombang pasang. Dia pusing karena dampaknya, dan kesadarannya sedikit kabur. Dia hanya bisa duduk bersilah di platform tinggi dan menyempurnakan ingatannya. Kenshin memandangnya dengan samar dan bergumam dengan suara rendah dan nyaring, seratus kesengsaraan, seribu kesengsaraan, sejak zaman kuno, saya akan menentang surga. Setelah seratus tahun, saya pasti akan kembali dan mencapai puncak lagi. Saat suaranya jatuh, tubuhnya juga berubah menjadi seberkas cahaya putih misterius dan memasuki tubuh Jitiansing, dan segera menyatu dengannya. Kekosongan di sekitarnya kembali menjadi gelap dan tenang, dan bintang-bintang di platform tinggi masih bersinar. Jitiansing tidak menyadari semua ini. Dia tenggelam dalam lautan kesadarannya dan fokus menyempurnakan ingatan Kenshin. Di lautan api di Flaming Mountain. Setengah hari telah berlalu, dan pusaran awan kesusahan di atas reruntuhan belum hilang. Jitiansing, mengenakan jubah putih, masih terbungkus dalam cahaya berdarah dan diam-diam melayang di langit. Puluhan mil jauhnya, Yun Yao bersembunyi di pedang ilahi air terbalik. Dia sudah sedikit cemas karena menunggu. Dia memandang Jitiansing dengan mata khawatir dan diam-diam bergumam, setengah hari telah berlalu. Mengapa Jitiansing belum berhasil melewati kesengsaraan? Mungkinkah dia menemui masalah? Sudah ada beberapa kelompok pembangkit tenaga listrik yang mengawasi. Jika kesengsaraan tidak berakhir, saya khawatir akan terjadi masalah yang tidak terduga. Di sisi lain, di langit ratusan mil jauhnya dari Jitiansing. Nenek Jin, wanita parubaya, dan Ronger juga menunggu dengan cemas, menunjukkan ekspresi bingung. Ronger bertanya kepada Nenek Jin dengan cemas, Nenek, kesengsaraan iblis batin Tuan Muda telah berlangsung selama setengah hari. Apakah dia akan baik-baik saja? Nenek Jin mengepalkan tongkat emasnya dan berkata dengan wajah serius, Nenek belum melewati kesengsaraan iblis batin. Bagaimana kamu bisa mengetahui misterinya? Namun, kesengsaraan iblis batin yang berlangsung selama setengah hari sungguh tidak biasa. Saya khawatir Tuan Muda sedang dalam masalah. Mendengar kata-katanya, mata Ronger menjadi semakin khawatir, dan suasana hatinya menjadi lebih berat. Wanita parubaya itu buru-buru menghiburnya, Ronger, jangan khawatir. Tuan Muda itu sebanding dengan Kenshin. Dia pasti bisa mengubah kemalangan menjadi berkah. Saya harap begitu. Ronger menganggup dan berdoa dalam hati. Nightcrow dan para bandit bersembunyi di lautan api di sudut barat daya reruntuhan. Semua orang menatap Jitiansing yang berdiri di atas reruntuhan. Mereka sudah dipenuhi kecemasan dan ketidaksabaran. Para bandit mendesak Nightcrow secara telepati seperti semut di wajan panas. Tuan Kedua, bocah itu sudah lama tidak bergerak. Apakah kita masih akan menunggu di sini? Benar, Tuan Kedua, saudara-saudara kita semua menderita luka parah. Kami hanya ingin menyingkirkan bocah itu secepat mungkin dan mencari tempat untuk sembuh. Semakin lama kita berada di lautan api, semakin banyak kekuatan sihir kita yang terkuras, dan luka kita akan semakin parah. Jika anak itu berlarut-larut selama setengah hari lagi, kekuatan kita tidak akan tersisa. Tuan Kedua, Anda harus mengambil keputusan dengan cepat. Membuang-buang waktu seperti ini bukanlah cara yang tepat. Bagaimana mungkin Yeya tidak cemas dan khawatir. Tapi untuk berhati-hati, dia bertahan sampai sekarang. Setelah didesak oleh para bandit, dia perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Tuan pertama mengirimiku pesan sebelumnya. Mereka telah menemukan tempat persembunyian naga api berkilau. Banyak pembangkit tenaga listrik telah mengepung sarang naga api berkilau. Saya khawatir mereka akan segera mengambil tindakan. Guru pertama mendesak kami untuk bergegas membantu sesegera mungkin. Kami tidak bisa menunda pekerjaan kami. Kata gagak malam dengan suara rendah. Dengan ekspresi bermartabat, dia memerintahkan, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bocah itu sedang mengalami masa kesengsaraan. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kalian pergi sekarang dan bunuh dia secepat mungkin. Jika dia berhasil, dia akan menjadi jenius nomor satu di benua ini. Akan sulit bagi kita untuk menyingkirkannya. Mendengar perintah ini, kelima bandit itu tercengang. Mereka saling memandang, tapi tidak ada yang berani setuju. Tuan kedua, apakah kita akan bergegas dan membunuhnya begitu saja? Jika kita melakukannya sekarang, kita pasti akan memasuki kisaran kesengsaraan. Bahkan jika kita bisa membunuh bocah itu, kita akan dibunuh oleh kesengsaraan. Orang luar tidak dapat mengganggu kesengsaraan. Jika tidak, mereka akan dihukum oleh surga. Ini adalah konsensus dunia seni bela diri. Melihat para bandit itu penuh keraguan dan tidak berani mengambil tindakan, Nightcrow tiba-tiba menjadi marah. Bajingan, Anda berani tidak mematuhi perintah saya. Orang luar tidak dapat mengganggu kesengsaraan. Itu berarti bahwa mereka tidak dapat membantu orang yang mengalami kesengsaraan melawan guntur surgawi. Anda akan membunuh bocah itu, bukan membantunya melewati masa kesengsaraan. Bagaimana kamu bisa dihukum oleh surga? Karena aku mengirimmu untuk melakukannya, aku pasti tidak akan membiarkanmu mati. Setelah mendengar penjelasan Nightcrow, keraguan para bandit sedikit hilang. Setelah beberapa saat, kelima bandit tersebut menggunakan metode rahasia tembus pandang dan diam-diam menyerang Jitiansing. Pergerakan mereka cukup tersembunyi. Mereka berpencar dan mendekat dari berbagai arah. Usaran awan kesengsaraan di langit telah berputar dengan tenang dengan kecepatan yang seragam. Tidak ada fenomena aneh sama sekali. Hal ini membuat mereka merasa lega. Mereka tidak lagi khawatir. Ketika mereka hanya berjarak puluhan ribu kaki dari Jitiansing, mereka melambaikan senjata dan menggunakan gerakan membunuh yang paling kuat untuk menyerang Jitiansing. Bersihkan pedang pemotong bulan angin. Sepuluh pedang kekaisaran awan mengambang. Naga emas menyingsing fajar. Sepuluh ribu pedang menghadap ke langit. Dengan beberapa teriakan marah, cahaya pedang yang menyilaukan dan bayangan pedang muncul di langit, menutupi langit dan matahari. Dalam sekejap, ratusan cahaya dan bayangan ajaib menenggelamkan sosok Jitiansing. Dan dia masih terbungkus dalam cahaya berdarah, melayang tak bergerak di langit, tidak menyadari semua ini. Tentu saja, meskipun dia merasakan bahayanya, itu tidak ada gunanya. Dia disegel oleh cahaya merah tua berdarah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Puluhan mil jauhnya, Yun Yao tiba-tiba melihat beberapa bandit menyerang Jitiansing. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan matanya melonjak karena niat membunuh. Tidak. Dia berteriak dengan sedih dan marah. Dia tidak lagi peduli untuk bersembunyi dan bergegas keluar dengan pedang ilahi air terbalik. Meskipun dia tidak bisa menyelamatkan Jitiansing tepat waktu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bersumpah untuk melindungi Jitiansing meskipun dia harus mati. Di kejauhan, Nyonya Jin, Rong, R, dan dua lainnya tiba-tiba melihat beberapa bandit muncul, dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka bertiga diliputi kekhawatiran dan kemarahan, dan mereka sangat membenci bandit-bandit itu. Namun, jarak mereka terlalu jauh. Bahkan jika mereka ingin menyelamatkan Jitiansing, itu tidak mungkin. Di sisi lain, Bright Sword Martial Lord dan Chen Yu selalu mengalami depresi. Tiba-tiba melihat pemandangan ini, mereka berdua terkejut, namun di saat yang sama, mereka juga merasakan rasa Sadenfrude. Hehehe, memang benar, pohon yang tinggi menarik angin. Anak itu terlalu menentang surga. Dia akhirnya memprovokasi musuh. Sayang sekali, seorang jenius tak tertandingi yang bisa memicu sembilan sambaran petir surgawi akan jatuh seperti ini. Keduanya diam-diam tertawa, mengira Jitiansing pasti akan mati. Namun pada saat ini, pusaran awan kesusahan di langit tiba-tiba berubah. Awan kesusahan yang awalnya berputar dengan kecepatan seragam tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, mengembun menjadi beberapa sambaran petir yang dapat membelah langit dan bumi. Ledakan 1778 Petir surgawi emas yang cemerlang menyambar dengan dahsyat dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jumlah petir surgawi tidak lebih dan tidak kurang. Tepatnya ada lima baut, dan masing-masing mengenai lima bandit. Adegan ini menyebabkan Yeya, yang mengamati situasi dari jauh, mengubah ekspresinya karena terkejut. Nenek Jin, Ronger, dan dua lainnya dipenuhi dengan kegembiraan, mengungkapkan ekspresi lega. Adapun Brideswad Marsial Lord dan Chen Yu, wajah mereka dipenuhi keheranan, sama sekali tidak dapat dipahami. Kelima bandit itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan wajah mereka langsung berubah pucat. Mereka sangat ketakutan dan putus asa. Mereka semua ketakutan dan segera ingin berbalik dan melarikan diri. Sayangnya, kekuatan surgawi yang cemerlang menyelimuti mereka, menekan mereka seperti gunung yang mengjulang tinggi, membuat mereka sulit bergerak satu inci pun dan tidak bisa mengelak sama sekali. Kabum! Setelah beberapa petir yang menggemparkan bumi, lima petir emas surgawi meledak dengan ledakan keras. Cahaya keemasan menyelaukan menyelimuti langit sejauh seratus mil. Kerikil dan debu dalam jumlah tak terbatas membubung seperti awan jamur, menyebar ke segala arah. Dampak mengerikan yang tiada taraf secara alami mempengaruhi Yun Yao. Dia baru saja tiba di dekatnya ketika dia dikirim terbang oleh gelombang kejut yang dahsyat. Untungnya, dia telah tinggal di pedang dewa Water Rivers, dan petir surgawi tidak dapat melakukan apapun terhadap pedang dewa tersebut. Nasib kelima bandit itu sangat menyedihkan. Mereka hancur berkeping-keping oleh petir surgawi di tempat, dan tubuh mereka berubah menjadi debu. Dua di antaranya relatif beruntung. Hanya tubuh mereka yang hancur, dan jiwa mereka terluka parah, namun mereka bertahan dengan gigih. Tiga lainnya lebih tidak beruntung. Tidak hanya tubuh mereka yang hancur, tetapi jiwa mereka juga hancur di tempat, dan mereka mati total. Ketiga bandit ini telah melampaui kesengsaraan surgawi mereka sendiri, namun mereka mati di bawah kesengsaraan surgawi orang lain. Kematian seperti ini sungguh sangat baru. Ketika asap, debu, dan kilat menghilang, kedua jiwa yang terluka parah itu lari kekejauhan dengan panik. Bahkan jika mereka tidak mematuhi perintah Yeya dan dijatuhi hukuman mati oleh Yeya, mereka tidak peduli. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Mereka lari ketakutan, tapi mereka mengabaikan satu hal. Ji Tian Xing punya teman. Suara mendesing. Cahaya pedang berwarna biru es tiba-tiba keluar dari lautan api dan langsung menembus bola jiwa-dewa. Ledakan. Dengan ledakan yang tumpul, jiwa itu meledak di tempat dan dihancurkan oleh pedang dewa Water Rivers. Orang ini memiliki kekuatan alam transendensi kesengsaraan tingkat kelima, tetapi dia terluka parah dan kekuatannya sangat lemah. Bagaimana orang ini bisa selamat dari serangan pedang dewa Water Rivers ketika dia lengah? Ketika jiwa yang lain melihat rekannya terbunuh, ia sangat ketakutan dan mati-matian berusaha melarikan diri. Tapi itu sia-sia. Karena niat membunuh Yun Yao sudah terangsang, tidak mungkin dia membiarkan siapapun hidup. Suara mendesing. Dia kemudian mengendalikan pedang ilahi air terbalik dan langsung melintasi 10 mil di langit, membunuh jalan menuju bagian belakang jiwa-dewa. Rivers Water Swat memancarkan langit yang penuh cahaya dingin. Itu terkondensasi menjadi pedang raksasa yang panjangnya ratusan meter. Membawa kehebatannya yang tak tertandingi, ia menebas dengan keras. Ledakan teredam lainnya terdengar, dan jiwa ilahi yang terluka parah juga hancur oleh cahaya pedang, hancur menjadi gumpalan ki yang tersebar ke lautan api. Tiga bandit terbunuh oleh kesengsaraan surgawi, dan dua lagi dibunuh oleh pedang ilahi Yun Yao. Iya, yang berada di kejauhan, bergegas menyelamatkan mereka setelah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia terlalu jauh. Bahkan jika dia berteleportasi terus-menerus, dia tidak bisa menghentikan Yun Yao. Berengsek! Wanita terkutuk itu bersembunyi di dekat sini selama ini. Iya menyaksikan kematian kelima bawahannya dengan matanya sendiri. Kemarahan di hatinya hampir melampaui batas. Dia mengenali pedang ilahi Water Rivers dan tahu bahwa itu adalah harta ajaib Yun Yao. Dia sangat membenci Yun Yao. Pelacur tercelah. Kalau begitu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian menangani bocah itu. Iya segera memikirkan hal ini ketika dia melihat pedang ilahi Water Rivers terbang melintasi langit. Ji Tian Xing berada di tengah kesengsaraannya dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Meskipun Yun Yao memiliki pedang ilahi, dia sendirian dan hanya memiliki kekuatan alam transendensi kesengsaraan tingkat pertama. Oleh karena itu, Ye Ya memutuskan untuk membunuh Yun Yao terlebih dahulu. Setelah merebut pedang dewa, dia akan membunuh Ji Tian Xing. Dengan kilatan cahaya di telapak tangannya, kipas bulu hitam muncul. Sambil mengibaskan jubah hitamnya, dia bergegas menuju pedang suci Water Rivers secepat aliran cahaya. Dia melambaikan kipas bulu hitam dan menembakkan cahaya hitam yang menutupi langit. Sayap hitam membelah langit. Wuss! Ribuan bila cahaya hitam pekat dan dingin terbang keluar dari kipas bulu hitam. Mereka bergabung berpasangan dan bergegas menuju pedang ilahi Water Rivers seperti sepasang sayap cahaya hitam. Cahaya hitam menembus langit dan menekan api surgawi di langit. Dalam sekejap mata, cahaya hitam yang memenuhi langit mengelilingi pedang ilahi Water Rivers dan menutup ruang terbuka dalam radius 10 ribu kaki. Ratusan sayap cahaya hitam berputar dengan ganas, berusaha mati-matian untuk membunuh pedang dewa Water Rivers. Sayap hitam yang seperti bila itu bertabrakan secara sembarangan dan memotong pedang dewa Water Rivers, menghasilkan suara, ding-ding-dang-dang-dang, yang tajam dan melekat di telinga. Namun, pedang dewa Water Rivers adalah senjata dewa. Itu tidak bisa dihancurkan dan tidak terkalahkan. Meski dicekik oleh ratusan sayap hitam, pedang suci itu tidak terluka. Bahkan lapisan cahaya biru sedingin es di permukaannya tidak terkalahkan. Sebaliknya, sayap cahaya hitam itu terus-menerus dihancurkan oleh pedang dewa. Namun, sayap hitam ini sangat aneh dan dapat berubah. Bahkan jika mereka hancur berkeping-keping, sayap hitam itu dapat dengan cepat terbelah dan bergabung kembali untuk membentuk bilah cahaya yang lebih banyak dan lebih tajam. Hanya dalam waktu seratus nafas, ratusan sayap hitam semuanya hancur dan berubah menjadi puluhan ribu bilah cahaya hitam. Begitu banyak bilah cahaya hitam membentuk perisai cahaya yang menutupi area seluas 10 mil. Itu seperti formasi penyegelan yang menekan pedang ilahi water rivers. Meskipun pedang dewa water rivers sangat kuat, kekuatan Yun Yao enam tingkat lebih rendah dari kekuatan Yeya. Dia mengendalikan pedang ilahi water rivers dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk keluar dari pengepungan, tapi dia masih tidak bisa melarikan diri. Setelah perisai cahaya yang dibentuk oleh bilah cahaya hitam hancur dan tertusuk, Yeya selalu bisa segera memperbaikinya. Pedang ilahi water rivers sangat tidak bisa dihancurkan sehingga membuatnya semakin yakin bahwa ini adalah pedang harta karun di atas tingkat dewa. Dia menjadi semakin bersemangat dan bersumpah untuk merebut pedang harta karun itu. Setelah menyerang dalam waktu lama tanpa hasil, dia menggunakan teknik rahasia jiwa dewa. Dia menggunakan bilah cahaya hitam untuk melepaskan kekuatan jiwa dewa dan dengan ganas menyerang Yun Yao. Yun Yao bersembunyi di dalam pedang dewa water rivers. Jiwa ilahinya juga terpengaruh dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Serangan baliknya menjadi semakin lemah, dan situasinya menjadi semakin berbahaya. Di kejauhan, Nenek Jin dan dua lainnya, Raja Bella diri pedang cerah, dan Chen Yu semua melihat pemandangan ini. Semua orang diam-diam menatap Yeya dan pedang ilahi water rivers, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Tanpa disadari, seperempat jam telah berlalu. Jiwa dewa Yun Yao mengalami pukulan berat. Kesadarannya menjadi semakin kabur, dan serangan baliknya menjadi semakin lemah. Hanya dengan pedang dewa water rivers, dia tidak lagi mampu menolak berbagai metode aneh Yeya. Tidak lama kemudian, ketika jiwa dewanya mengalami koma, dia akan ditangkap oleh Yeya dan berada di bawah kekuasaannya. Namun saat ini, pusaran awan kesusahan di langit secara bertahap mulai menghilang. Cahaya darah merah tua yang menyelimuti Ji Tian Xing juga pecah berkeping-keping dan dengan cepat menghilang di langit. Ji Tian Xing, yang tidak bergerak seperti patung batu, akhirnya sadar dan perlahan membuka matanya. Tidak diragukan lagi, kesengsaraan surgawinya telah berakhir. Saat dia membuka matanya, seluruh tubuhnya meledak dengan aura mendominasi yang agung yang menekan langit dan bumi. Dua sinar cahaya kemasan keluar dari matanya yang seterang bintang. 1779 Ketika awan kesengsaraan menghilang, awan tersebut berubah menjadi cahaya kemasan ilahi yang menutupi langit dan bumi, mengalir ke tubuh Ji Tian Xing. Tubuhnya membengkak hebat, dan dia segera berubah menjadi raksasa setinggi 10 kaki, diselimuti cahaya kemasan. Jubah putihnya seperti salju, rambut panjangnya berkibar, lengannya digantung di sisinya, dan tubuhnya mengeluarkan aura yang mendominasi. Dia berjalan keluar dari cahaya kemasan ilahi, dengan langit di atas kepalanya dan bumi di bawah kakinya, seolah-olah dia mengendalikan langit dan bumi. Di matanya yang dalam dan dingin, kilat ungu, biru, dan emas melintas, berubah antara hidup dan mati, mengandung kekuatan ilahi tertinggi. Pada saat ini, meskipun dia bukan dewa, dia melampaui semua dewa di dunia. Tubuhnya berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, menatap ke langit, wajahnya dingin, dan matanya acuh-ta'acuh saat dia bergumam. Langit tidak bisa menutupi mataku. Bumi ini tidak bisa mengubur hatiku. Para dewa dan iblis di surga juga akan lenyap. Saat suaranya jatuh, cahaya kemasan ilahi yang menyelimuti tubuhnya dengan cepat menyatu. Cahaya kemasan adalah hadiah yang diberikan oleh Dao Surgawi setelah dia berhasil melampaui kesengsaraan. Luka-lukanya telah disembuhkan, dan kekuatannya telah mencapai puncak dan batasnya. Seluruh dirinya telah terlahir kembali dan mencapai alam baru. Puluhan mil jauhnya, Yeya mengendalikan puluhan ribu bilah cahaya hitam, dengan ganas menyerang River Swat dan Yun Yao. Tiba-tiba melihat Jitiansing terbangun dan merasakan aura kuat Jitiansing, wajahnya segera berubah, dan matanya menunjukkan rasa takut yang kuat. Berengsek, anak itu benar-benar berhasil melampaui kesengsaraan surgawi. Kekuatannya, auranya, bagaimana bisa begitu kuat? Yeya tidak percaya bahwa Jitiansing baru saja melangkah ke lapisan pertama alam kesengsaraan, dan kekuatan serta auranya sebenarnya setara dengannya. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Di langit yang lebih jauh, Yang Mulia Pedang Bela Diri dan Chen Yu menatap Jitiansing, mata mereka sangat rumit. Keterkejutan, ketidakpercayaan, dan rasa cemburu yang kuat memenuhi hati keduanya. Nenek Jin, Ji Yu, dan Ronger memperlihatkan ekspresi terkejut dan lega. Terutama Nenek Jin dan Ronger, mereka berdua menghela nafas lega seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Seperti yang dikatakan Nyonya Jin, merupakan suatu kehormatan dan keberuntungan bagi mereka untuk dapat menyaksikan seorang jenius yang tiada taranya melampaui kesengsaraan surga ke-9 dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah bisa melihat jenius mengerikan lainnya seperti Jitiansing seumur hidup mereka. Pada saat itu, mata Jiyu tiba-tiba melebar, memperlihatkan ekspresi antisipasi. Lihat, pria itu mulai bergerak. Nyonya Jin dan Ronger segera menoleh dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jitiansing melangkah ke langit, memegang pedang pemakaman surga sepanjang 80 kaki di tangannya. Jubahnya berkibar tertiup angin saat dia menyerang Yeya. Sua. Dengan kilatan cahaya putih, dia berteleportasi 40 mil jauhnya dan muncul di belakang Yeya. Kemudian, dengan tangan kirinya di belakang punggung dan tangan kanannya memegang pedang pemakaman surga, dia menebas dengan keras. Ledakan. Tiba-tiba, pedang hitam pekat dan sedingin es itu meledak dengan petir tiga warna, mengembun menjadi tiga pedang raksasa yang menebas ke arah Yeya. Petir surgawi emas, ungu, dan biru yang muncul di kesengsaraan surgawi sebelumnya benar-benar muncul kembali dan digunakan dalam teknik pedangnya. Yeya sudah merasakan ada sesuatu yang salah, jadi dia mundur terlebih dahulu dan menghindari serangan petir. Namun, sangkar yang dibentuk oleh puluhan ribu bila cahaya hitam dihantam oleh tiga pedang petir raksasa dan serangkaian suara keras yang teredam meledak. Bang! 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 Di tengah suara keras yang memekatkan telinga, sangkar cahaya hitam terkoyak, pecah berkeping-keping dan berserakan di tanah. Teknik rahasia yang dengan susah payah digunakan Yeya dihancurkan oleh Ji Tian Sing begitu saja. Dia berdiri di langit yang jauh dengan ekspresi ngeri dan berpikir dalam hati dengan rasa takut yang masih ada. Bajingan kecil sialan, kamu benar-benar bisa mengendalikan petir surgawi. Untungnya, saya mengelak tepat waktu, kalau tidak saya akan mendapat masalah. Suara mendesing. Pada saat itu, cahaya biru sedingin es terbang keluar dari pecahan cahaya hitam dan berhenti di samping Ji Tian Sing. Dengan kilatan cahaya biru sedingin es, Yun Yao muncul di depan Ji Tian Sing dan menatapnya dengan prihatin. Tian Sing, kamu akhirnya berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Apakah kamu terluka di suatu tempat? Yun Yao memandang Ji Tian Sing dan bertanya dengan prihatin. Ji Tian Sing memandangnya dengan lembut dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak terluka, dan kekuatan saya telah kembali ke puncaknya. Anda tidak perlu khawatir. Yun Yao merasa lega, dan semua kekhawatiran dan kecemasan di hatinya hilang. Dia menatap Ji Tian Sing dengan mata menyala-nyala dan berkata dengan ragu-ragu, Tian Sing, kamu juga telah mencapai alam crossing kalamiti tingkat pertama. Kamu sepertinya telah terlahir kembali. Aku merasa kamu telah menjadi orang yang berbeda, terutama auramu. Apakah ini ada hubungannya dengan kebangkitan ingatan jiwamu? Yun Yao pasti bisa menebak bahwa Ji Tian Sing telah menjadi begitu sakral, bermartabat, dan dingin. Itu pasti ada hubungannya dengan Kenshin. Ji Tian Sing tidak menyangkalnya dan mengangguk. Iya. Setelah mendapat jawaban positif, Yun Yao menunjukkan ekspresi puas dan merasa jauh lebih santai. Saat ini, Ye Ya mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Dia melambaikan kipas bulu hitamnya dan menembakkan cahaya hitam yang luar biasa. Cakar pemusnahan. Cahaya hitam tak berujung dengan cepat terkondensasi menjadi cakar raksasa dengan radius 10 ribu kaki. Cakar raksasa itu berwarna hitam dan dingin, memancarkan aura kematian yang mengerikan. Ia turun dari langit dan meraih Ji Tian Sing dan Yun Yao. Cakar raksasa itu datang tanpa suara, namun kekuatannya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Ye Ya mengira Ji Tian Sing dan Yun Yao tidak akan mampu menahan serangannya karena perhatian mereka terganggu. Namun dia tidak menyangka Ji Tian Sing akan menatapnya dengan dingin dan mengunci aura jiwa ilahinya segera setelah cakar pemusnahan muncul. Tinju penghancur bintang. Ji Tian Sing tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan dengan keras meledakan aura tinju emas sepanjang 10 ribu kaki menuju cakar pemusnahan. Ledakan Tinju dan cakarnya berukuran sebesar gunung dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Keduanya bertabrakan dengan keras dan suara gemuruh meletus. Pada saat yang sama, mereka meledak di langit dan hancur berkeping-keping. Ribuan pecahan tersebar di langit. Ji Tian Sing mengambil kesempatan itu untuk bergegas menuju Ye Ya dan menggunakan teknik pamungkasnya dengan Burial of Heaven. Pedang pemecah bulan Aura pedang berwarna-warni sepanjang 10 ribu kaki muncul dari udara tipis dan menebas ke arah Ye Ya dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Pedang ini tidak hanya berisi 100 persen kekuatan Dharma Ji Tian Sing tetapi juga kekuatan tiga jenis petir. Itu sangat kuat. Ekspresi Ye Ya langsung berubah. Matanya dipenuhi teror. Di saat putus asa, cahaya hitam keluar dari tubuhnya dan membentuk lapisan sayap hitam untuk melindungi dirinya sendiri. Bam! Pedang raksasa sepanjang 10 ribu kaki menghantamnya dan terjadi ledakan keras. Tubuhnya bersinar dengan cahaya dan sayap hitamnya hancur. Dia juga dikirim terbang dalam keadaan yang menyedihkan. Saat dia masih di udara, dia sudah membuka mulutnya dan memuntahkan darah merah tua. Luka panjang dan sempit terbelah di dadanya dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Ye Ya terbang sejauh 5 km penuh sebelum menabrak puing-puing, memercikkan batu dan tanah ke seluruh langit. Dia tidak percaya bahwa Ji Tian Sing benar-benar telah menembus pertahanannya dan melukainya dengan satu serangan. Ketakutan memenuhi hatinya, dia dengan cepat merangkak keluar dari reruntuhan dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu, terbang menuju kedalaman Flaming Mountain. 1780 Niat membunuh Ji Tian Sing telah meningkat, jadi bagaimana dia bisa melepaskan Ye Ya. Ketika dia berhasil melewati kesengsaraan dan bangun, dia memutuskan untuk membunuh Ye Ya untuk mencegah masalah di masa depan. Astaga! Cahaya kemasan menyala, dan dia terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat, mengejar Ye Ya. Yun Yao juga memasukkan pedang ilahi air terbalik dan mengendarainya untuk mengejarnya. Setelah beberapa nafas, kedua belah pihak menghilang kekedalaman lautan api. Baik yang mulia pedang bela diri maupun Chen Yu mengerutkan kening, mata mereka menunjukkan kekhawatiran. Aku tidak percaya. Anak itu baru saja melangkah ke alam Crossing Calamity, dan dia bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik Crossing Calamity Rilem tingkat ketujuh itu. Dalam ingatanku, sudah merupakan keajaiban luar biasa bagi pembangkit tenaga listrik Crossing Calamity Rilem tingkat pertama untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik Crossing Calamity Rilem tingkat keempat. Anak itu sebenarnya bisa melewati enam level untuk mengalahkan musuh yang kuat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Keduanya diliputi keterkejutan dan masih sulit dipercaya. Chen Yu berpikir sejenak dan berkata dengan cemas, melihat ke arah pria berpakaian hitam itu melarikan diri, jelas dia pergi jauh ke dalam Flaming Mountain. Paman bela diri, kita juga harus pergi jauh ke dalam Flaming Mountain untuk mencari jejak naga api berkaca. Haruskah kita mengejarnya? Yang mulia Sword Martial Lord menganggup dan berkata, tentu saja, aku ingin melihat betapa mengerikannya anak itu. Setelah mengatakan itu, dia terbang melintasi langit bersama Chen Yu dan juga terbang jauh ke Flaming Mountain. Seratus mil jauhnya, Nyonya Jin, Ji Yu, dan Ronger semuanya terdiam dengan ekspresi rumit. Terutama Ronger, matanya yang awalnya cerah menjadi agak redup, dan suasana hatinya yang bersemangat juga menjadi tenang. Lagi pula, semua orang melihat seorang wanita berpakaian putih muncul di pedang biru es. Wanita berpakaian putih itu secantik peri, dan temperamennya seperti dunia lain. Dia adalah kecantikan yang langka di dunia. Yang terpenting, hubungan antara wanita berpakaian putih dan Ji Tian Xing tidaklah dangkal. Mereka cukup dekat dan tampak seperti pasangan. Melihat suasana hati Ronger yang agak suram, Ji Yu menghiburnya, Ronger, kamu tidak perlu kecewa. Kami belum melakukan kontak dengan tuan muda itu. Siapa yang tahu kalau wanita berbaju putih itu adalah pasangannya atau temannya? Ronger menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Istri tuan, jangan khawatir. Ronger baik-baik saja. Sekalipun dia memiliki penyesalan dan kekecewaan di hatinya, bagaimana dia bisa menunjukkannya? Bukankah itu sebuah lelucon? Ji Yu memahami temperamennya dan terus membujuknya, meskipun wanita berkulit putih adalah kecantikan yang langka di dunia, Ronger kita juga tidak buruk. Yang terpenting, Ronger, statusmu mulia dan kekuatanmu tidak biasa. Singkatnya, kamu masih punya peluang. Ronger menjadi semakin malu. Dia dengan cepat berbalik dan menundukkan kepalanya. Nyonya, tolong jangan katakan lagi. Ronger tidak mempunyai pemikiran seperti itu. Ji Yu ingin membujuknya lagi, tapi Nyonya Jin melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Mereka sudah pergi. Jika kamu terus berlama-lama, kita tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Ronger berkata dengan suara rendah, Nenek tidak perlu mengejarnya. Merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa menyaksikan seorang jenius tiada taranya selamat dari sembilan sambaran petir. Sedangkan sisanya, Ronger tidak memiliki harapan yang berlebihan. Nyonya Jin meliriknya dan berkata sambil tersenyum ramah, anak bodoh, apa yang kamu pikirkan? Mereka menuju ke kedalaman Blazing Mountain, dan kami juga menuju ke sana. Tidak peduli apakah kita bertemu Tuan Muda itu atau tidak, kita tetap harus melaksanakan rencana dan mencari naga api berkilau. Baru pada saat itulah Ronger mengerti bahwa dia telah salah paham. Dia tiba-tiba menjadi semakin malu. Nyonya Jin tidak lagi berkata apa-apa. Dia membawa mereka berdua melintasi langit dan terbang menuju utara. Tubuh Yeya terbungkus lapisan cahaya hitam dingin. Dia berubah menjadi burung hitam sepanjang tiga kaki dan berlari kencang di lautan api. Meskipun dia disakiti oleh Ji Tian Xing, cederanya tidak serius. Dalam proses melarikan diri, dia telah meminum pil penyembuh untuk sementara menekan lukanya. Namun, dia baru saja melakukan pertempuran besar dan terbang terus-menerus di lautan api selama empat jam. Dia telah menghabiskan banyak kekuatan rohaninya. Dia sudah merasakan bahwa kekuatannya tidak mencapai keinginannya dan kecepatan terbangnya secara bertahap melambat. Melihat ke belakang, di lautan api sepuluh mil jauhnya, ada dua sinar cahaya, satu emas dan satu biru, mengejarnya. Yeya memiringkan kepalanya dan mengumpat dengan keras, sepasang wanita jalang ini telah mengejarku selama empat jam dan mereka masih tidak mau menyerah. Huh, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Saat aku bertemu dengan guru pertama, aku akan datang dan mengambil nyawamu. Yeya menghitung dalam hatinya. Sekitar satu jam lagi, dia akan bisa mencapai sekitar sarang naga api berkilau dan bertemu dengan tuan pertama. Pada saat itu, dia pasti akan membunuh Jitian Sing dan Yun Yao dengan kejam untuk menghilangkan rasa malus sebelumnya. Namun, Yeya sedang merencanakan sesuatu di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu bahwa Jitian Sing dan Yun Yao juga memiliki tujuan. Keduanya mengikuti di belakang Yeya, menjaga jarak 10 mil. Mereka tidak hanya bisa memberikan banyak tekanan pada Yeya, tapi juga tidak membiarkannya melarikan diri. Yun Yao sedikit bingung, jadi dia diam-diam bertanya pada Jitian Sing, Tian Sing, jika kamu ingin mengejar Yeya, kamu hanya perlu terbang dengan pedangmu. Kamu akan dapat segera menghentikannya. Kami telah mengejarnya sejauh puluhan ribu mil. Kenapa kamu belum bergerak? Bibir Jitian Sing membentuk senyuman lucu, dan dia menjelaskan tanpa tergesa-gesa apa tujuan kita datang ke Flaming Mountain kali ini. Yun Yao menjawab tanpa ragu-ragu, kami sedang mencari bahan untuk memperbaiki pedang dewa, serta naga api berkilau yang legendaris. Jitian Sing mengangguk sedikit dan berkata, itu benar, bahan untuk memperbaiki pedang ilahi telah dikumpulkan, dan kesengsaraan surgawi saya telah berlalu. Sekarang, kita hanya perlu menemukan naga api mengkilap. Kami bergegas ke Flaming Mountain dengan gegabuh tanpa informan atau sumber informasi apapun. Akan sangat sulit menemukan jejak naga api mengkilap. Tapi Yaya adalah pemimpin geng bulu hitam, dan dia memiliki informasi dan intelijen tentang naga api berkilau. Saat dia merampok kami sebelumnya, seorang bandit berkata bahwa mereka bergegas mendukung tuan pertama. Jadi saya yakin master pertama dari geng bulu hitam kemungkinan besar berada di kedalaman Flaming Mountain, dan kemungkinan besar dia telah menemukan naga api mengkilap. Mendengar apa yang dia katakan, mata Yun Yao tiba-tiba berbinar, dan dia berkata dengan sedikit terkejut, Tian Xing, kamu sangat teliti. Kamu benar-benar mengingat detail ini. Pantas saja Yeya tidak kabur dari Flaming Mountain setelah dilukai olehmu, melainkan kabur ke kedalaman Flaming Mountain. Dari sini, sepertinya dia ingin bertemu dengan tuan pertama geng bulu hitam, lalu membunuh kita untuk membalas dendam. Itu benar. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan nada main-main, kami membutuhkan Yeya untuk memimpin dan membantu kami menemukan naga api berkilau, jadi kami tidak dapat membunuhnya sekarang. Tapi saat dia akan bertemu dengan tuan pertama geng bulu hitam, kematiannya akan datang. Baru pada saat itulah Yun Yao memahami rencana dan rencananya, dan dia hanya bisa mengangguk setuju. Setelah jeda, dia bertanya lagi, momong-momong, Tian Xing, empat bahan untuk memperbaiki pedang dewa telah dikumpulkan. Kapan Anda berencana untuk memperbaiki pedang dewa? Ji Tian Xing berkata dengan tenang, keempat bahan tersebut tidak hanya dapat memperbaiki pedang pemakaman surga, tetapi juga mengembalikan pedang ilahi ke tingkat suci. Tapi saya telah meminta Burial of Heaven, dan itu harus diperbaiki oleh ahli Marsial Sage dan Kuali Tingkat Suci.